Libur lebaran dimanfaatkan wisatawan menuju pantai selatan Gunung Kidul, Yogyakarta. Jalur tanjakan serta macetnya lalu lintas membuat kendaraan rawan berjalan mundur. Agar tidak terjadi kecelakaan, polisi dari POSEC terus membantu dengan mengganjal ban kendaraan wisatawan. Momen libur lebaran jalur pantai selatan Gunung Kidul dipadati kendaraan wisatawan. Lonjakan kendaraan terjadi di beberapa titik yang menyebabkan kemacetan lalu lintas. Melonjaknya jumlah kendaraan serta sempitnya jalur membuat kendaraan wisatawan yang melintas di jalur tanjakan rawan berjalan mundur. Untuk menjaga kecelakaan, petugas POSEC tepus Gunung Kidul, Yogyakarta menyediakan polisi ganjal ban yang bertugas di beberapa tanjakan menuju pantai selatan Gunung Kidul. Polisi ganjal ban bertugas sejak pagi hari hingga malam selama libur lebaran. Untuk menjaga kecelakaan, petugas juga mengimbau kepada para wisatawan agar mengecek kondisi kendaraan. Mengingat jalur wisata Gunung Kidul terdapat sejumlah jalur tanjakan maupun turunan hingga membutuhkan kondisi kendaraan yang prima. Dari Gunung Kidul Yogyakarta, Kismaya Wibowo, INews melaporkan. Jembatan sepanjang 60 meter di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung tiba-tiba ambruk. Sedangkan di Jombang, Jawa Timur, aktifat mengantuk seorang pebudik mendabrak dua pengendaraan motor hingga tewas. Jembatan sepanjang 60 meter ini tiba-tiba ambruk saat banyak warga yang melintas. Akibatnya empat warga luka-luka dan tujuh sepeda motor terjebur ke sungai. Polisi dibantu warga mengevakuasi warga dan motor yang terjebur menggunakan perahu kujang. Putusnya jembatan di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung ini diduga akibat selang besi yang sudah rapuh. Jembatan Wai Biha ini dibangun sejak tahun 2009 dan menjadi jalur alternatif penghubung wilayah Pekon Biha ke Pekon Wai Jampu. Inilah video amatir detik-detik pas catabriakan maut di Jalan Raya Desa, Kedemangan, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Seorang pengendara motor tewas di lokasi kejadian, sementara satu pengendara lain yang dibonceng meninggal dunia setelah dilarikan ke puskesmas. Ironisnya kecelakaan ini terjadi diduga akibat pengemudi mobil mengantuk. Korban merupakan seorang nenek berusia 57 tahun dan cucunya yang berusia 16 tahun. Diduga mengantuk sebuah mobil pikap yang syarat penumpang menabrak tembok rumah warga. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Raya Lewi Sading, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dua korban termasuk sopir yang terluka langsung dibawa ke RSUD Lewi Liang, Bogor. Sementara kejadian ini dalam penanganan unit laka polsek Dramaga. Momentum lebaran Menteri Pertahanan bersilat rahmi ke Presiden Joko Widodo dan sejumlah tokoh Nadatul Ulama. Prabowo mengaku hanya sebagai silat rahmi biasa dan pertemuan kawan lama. Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersilat rahmi ke kediaman ulama karismatik Habib Lutfi bin Yahya. Prabowo yang datang bersama rombongan langsung diterima putra Habib Lutfi dan diarahkan ke ruangan khusus. Pertemuan kedua tokoh nasional ini berlangsung tertutup selama dua jam. Bahkan sejumlah kader Gerindra dan rombongan yang datang rela menunggu di halaman kediaman anggota One Team Pres ini. Ini bukan silat rahmi lebaran yang pertama dilakukan oleh Prabowo. Di hari pertama Idul Fitri, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersilat rahmi dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta. Prabowo yang ditemani putranya, Didit Prabowo, mengaku mendapatkan kehormatan besar karena diterima langsung oleh Presiden Jokowi. Namun Prabowo dan Jokowi menyebut hanya silat rahmi biasa. Tadi kami banyak berbincang-bincang tetapi hal-hal yang ringan-ringan. Bukan baik politik enggak, ekonomi juga enggak, hal-hal yang ringan-ringan semuanya yang kita bicarakan. Saya rasa yang paling penting sudah saling silat rahmi. Di hari kedua Idul Fitri, silat rahmi lebaran Prabowo ini berlanjut. Prabowo Subianto bersilat rahmi ke pengasuh pondok pesantren Wali Songo di situ Bondo, Jawa Timur. Ia disambut hangat oleh Kiai Karismatik sekaligus putra salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Khalil As'ad Samsul Arifin. Keduanya mengaku silat rahmi ini adalah kunjungan sahabat yang sudah lama tidak berjumpa. Pertemuan rutin yang terhalang oleh situasi pandemi. Silat rahmi biasa, main lebaran lah. Dalam safari lebarannya, Prabowo pun menyimpatkan diri untuk bersilat rahmi ke pondok pesantren Tempu Ireng di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Bahkan tidak ketinggalan untuk berziarah ke makam Presiden keempat, Abdurrahman Wahid. Selain kemakam Gusdur, Prabowo juga berziarah ke makam pendiri EDU Kiai Haji Hashim Asyari dan tokoh lainnya yang berada di halaman tengah pondok pesantren Tempu Ireng. Lagi-lagi, Prabowo menyebut kunjungan sebagai silat rahmi biasa, pertemuan kawan lama. Saya keliling lebaran ini kepada kawan-kawan lama. Saya kira itu saja. Namun ada yang menarik dari silat rahmi lebaran berbalut safari politik Prabowo ini. Dalam kunjungannya ke pondok pesantren, Prabowo menggunakan kemedia safari yang biasa digunakan saat pemilihan Presiden. Apakah safari politik berbalut silat rahmi lebaran dan mengunjungi sahabat lama ini pertanda persiapan Pilpres 2024 semakin dekat? Mengisi libur lebaran, Presiden Jokowi berwisata ke Tampak Siring dan mengunjungi Pura Tirta Empul. Informasi yang saya telah ditukar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!